Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Susun rencana Anda untuk mengisi ibadah di bulan Ramadhan Karena rencana itu akan mendukung ikhtiar kita dan kesungguhan kita dalam mewujudkannya Orang yang tidak pernah punya rencana dalam beribadah Maka dia cenderung akan menunaikan ibadahnya sesuai dengan kehendaknya Ingin baca Al-Quran dia baca, ingin taraweh dia taraweh Kalau tidak ya tidak, maka ini tidak akan jadi baik dalam tunayan ibadah Ramadhan Silahkan susun ibadah malam yang pernah ditunaikan oleh Nabi Ibadah siang yang dikerjakan oleh Nabi Atau ibadah yang tidak terbatas pada siang dan malam Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW Niatkan dengan baik, susun rencana, kerjakan ibadah dengan serius Tunaikan dengan ikhlas Maka insya Allah dengan tawakal kepada Allah SWT Kuasa Anda bisa lebih baik ditunaikan dibanding bulan-bulan sebelumnya Atau tahun-tahun yang telah berlalu Jika Allah membaikkan Ramadhan kepada Anda tahun ini Belum mampu Anda maksimalkan juga Setelah Anda mendapatkan puluhan kali di tahun yang baru Maka berapa banyak Ramadhan lagi yang Anda butuhkan Untuk meningkatkan kualitas kuasa Anda dihadapan Allah SWT Demikian tadi, ceramah agama Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya Dan mengamalkannya Amin Ya Rabban Amin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Sub indo by broth3rmax